selamat menikmati ini ada cream cheese mau pakai yang biasa atau yang sudah ada bumbunya juga boleh kemudian ada batang seledri 100 gram ada wortel 100 gram ini ayam rebus mentahnya 500 gram setelah direbus jadi 320 gram kemudian ada bawang putih cincang 30 gram bawang bombay kita pakai 1 buah sekitar 100 gram telur 4 butir nanti dipisah kuning dan putihnya diaduk terpisah kemudian bumbunya garam, merica, pala gula dan kaldu pertama-tama kita cairkan mentega 2 sendok makan beri sedikit minyak supaya tidak mudah kita gosong kasih olive oil kita cairkan dulu kita masukkan bawang putihnya ya hanya masukkan perintah kita tumis hingga bawangnya harum kalau bawang putihnya sudah kuning seperti ini kita masukkan bawang bombaynya kemudian kita masukkan wortelnya nah, pintar angin tambahkan sedikit kaldu tadi cukas merebus ayam supaya wortelnya lebih cepat mumpuk kita tambahkan ayam rebusnya ayam ini masukkan selendirnya masukkan cream cheese masukkan cream cheese kita aduk kalau segini tambahkan satu lagi jadi total cream cheese yang dipakai 350 gram mau pakai yang sudah bumbu atau yang polos seperti ini boleh tambahkan susu cair sekitar 150 gram ya hanya aduk ya tambahkan 60 gram terigu masukkan hanya kita aduk untuk mengentangkan selornya kita pisah putih dan kuningnya putihnya nanti kita kocok terpisah ini putih dan kuningnya sudah dipisah tapi putihnya tadi kena kuning sedikit tidak apa-apa kita kocok kemudian kuningnya kita masukkan ke sini kita aduk supaya lebih gurih ya ini pakai telur adonan pie-nya sudah diaduk rata kuning telur dan adonan ragutnya kemudian bisa kita tambah gula pasir garam merica dan kepala ini 2 sendok teh 3 sendok teh gula kemudian merica sedikit dan biji pala bubuk secukupnya sesuai selera aja diicip juga kalau pakai cream cheese yang sudah berbumbu dia biasa sudah lebih enak garam 2 sendok teh kemudian ini putih telurnya kita kocok ya tujuannya dipisah gini supaya lebih saku kemudian kita masukkan putih telurnya kita aduk kita aduk rata mau aduk hanya mau bobo masih bikin kue bikin chicken pie buat siapa buat papi ini aduk ini adunannya enak juga untuk dibikin isian risoles tapi jangan diberi telur cukup sampai masuk cream cheese susu dan terigu sampai kental kemudian udah dinginkan bisa buat isian risoles kalau ini untuk isian pie kita tambahkan telur kemudian kita isi adonannya ke dalam kulit pie kemudian langsung kita oven dengan suhu 175 derajat hingga matang ini hasilnya setelah di oven selama kurang lebih 15 menit kemudian siap untuk disajikan segera atau kita dinginkan kemudian kita masukkan freezer kalau mau dimakan tinggal diangetin yeay udah matang hanya yeay besok pagi ya makannya ya sekarang udah malam besok pagi kita angetin buat sarapan yeay enak ini mau lihat tekstur dalamnya terus seperti itu dalamnya fluffy banget empuk ini pie yang dibekukan kemudian saat mau dimakan tinggal kita oven langsung di oven gak perlu di towing dulu langsung kita oven dengan api 150 derajat hingga matang dan lumer ini hasilnya setelah di oven lagi udah sama seperti baru matang sekarang tinggal kita pindahkan ke kap kertas dan diberi hiasan selamat menikmati 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 selamat menikmati